Waduk Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat telah selesai dan dapat difungsikan. Waduk ini akan menjadi penyedia air baku bagi daerah Sumedang, Indramayu dan sekitarnya. Kita bergabung dengan reporter Riyad Nurhidayat bersama juru kamera Gerard Duitama dan pilot drone Muhasin Jalal. Iya Riyad, bagaimana perkembangan pembangunan bendungan Jati Gede saat ini? Terima kasih telah menonton! Ya Maikantra, ada pun perkembangan terkini dari pembangunan Waduk Jati Gede Sumedang, Jawa Barat. Hingga saat ini ketinggian volume air di Waduk Jati Gede sudah mencapai 251 meter dari target yang dicanangkan oleh pemerintah setinggi 260 meter. Dan sepertinya dalam waktu dekat volume air di Waduk Jati Gede ini akan tercapai setinggi 260 meter. Ada pun fungsi utama dari Waduk Jati Gede ini sebagai sarana irigasi air dan juga sebagai pembangkit listrik tenaga air. Dan selain dari fungsi dua yang tadi saya sebutkan, fungsi yang lain adalah sebagai budidanya perikanan air tawar dan juga sarana olahraga air, sarana rekreasi dan lain sebagainya. Dan Waduk Jati Gede ini nanti ditargetkan akan menjadi cadangan air tawar untuk mengairi areal pertanian di tiga kecamatan, di tiga kabupaten yaitu Majalengka, Indramayu, dan Cirebon. Dan hingga saat ini Waduk Jati Gede ini akan membuat petani dapat panen setidaknya tiga kali dalam setahun dan tidak mengeluhkan lagi cadangan air yang ada di wilayah Jawa Barat, khususnya yang ada di Majalengka, Indramayu, dan Cirebon. Iya Riyad, selain yang Anda sebutkan tadi, tujuan-tujuan untuk pembuatan bendungan Jati Gede ini, apalagi mungkin tujuan atau fungsi utama dibuatnya bendungan Jati Gede ini, Riyad? Iya baik, Andra memang seperti saya sebutkan bahwa fungsi dari Jati Gede ini sebagai perairan dan juga irigasi juga nanti ada PLT, pembangkit listrik tenaga air. Dan ternyata masyarakat juga banyak menggunakan dengan sarana pariwisata. Setidaknya di Jadwal Jati Gede ini beberapa masyarakat yang tinggal di sekitar kecamatan Jati Nunggal, Jati Gede ini, banyak yang mendirikan warung-warung, karena banyak wisatawan dari domestik dan juga dari luar kota Semedang yang datang, untuk melihat langsung bagaimana jadinya Waduk Jati Gede. Dan memang ada beberapa destinasi wisata yang menjadi tujuan wisatawan domestik yang ada di sini, karena mereka bisa menggunakan perahu untuk bisa menjalan dan menelusuri beberapa titik yang ada di danau ini. Selain itu juga masyarakat diuntungkan dengan banyaknya wisatawan yang datang. Dan selain dari tempat yang saya sebutkan sebagai pembangkit listrik dan juga irigasi, tujuan utama dari Waduk ini adalah kepasokan air tawar, sehingga di wilayah Jawa Barat terutama Semedang, Indramayu, dan juga Majalingka, kemudian Cirebon, dapat dipastikan bahwa air untuk perairan sawah dan juga perikanan air tawar dapat tersedia dengan baik. Sehingga target dari pemerintah pusat untuk bisa menjadikan Jawa Barat ini sebagai lumbung padinya Indonesia dapat terwujud, dan nanti adalah tujuan utama dan tujuan yang lebih tinggi lagi, Indonesia mampu menjadi suara sembada pangan. Seperti diketahui bahwa Presiden Joko Widodo juga tidak hanya membangun Waduk Jati Gede ini sebagai Waduk nomor dua terbesar di Indonesia, namun juga membangun sekitar delapan Waduk yang ada di 2016 ini. Andra Lesmana Baik, terima kasih Riyad Nur Hidayat melaporkan langsung dari Waduk Jatuh Gede, Sumedang, Jawa Barat.